Intro Para peternak sapi indukan di Kabupaten Tuban merasa resah Pasalnya sejak 2 hari terakhir sapi mereka mendadak sakit dan tak mau makan Selain itu mulut hewan ternak tersebut juga terus mengeluarkan air liur dan kaki sakit Kejalan mirip penyakit mulut dan kuku atau PMK ini salah satunya dirasakan ternak sapi milik Sukadi Di desa Kasiman, Kecamatan Keraka, Kabupaten Tuban Salah satu sapi milik peternak indukan ini mengalami gejala layaknya penyakit mulut dan kuku Takut tertular wabah penyakit mulut dan kuku pemilik langsung membuatkan jamu tradisional Yang diracik dari bahan dasar kunir dan madu lebah Karena kurangnya informasi para peternak hanya mengendalakan jamu racikan tradisional Yang didapat dari mulut ke mulut Jamu dibuat dari parutan kunir yang diperas dan diambil airnya Kemudian perasan air kunir dicampur dengan madu lebah Dan ditambahkan sedikit air bening Setelah itu obat langsung dimenumkan ke sapi yang sakit dengan menggunakan corong bambu Para peternak percaya dengan diberikan kunir dan madu dapat membuat sapi sehat dan merasa hangat Pak tadi sapinya itu dikasih minum apa Pak? Jamu radian Pak Itu dari apa itu Pak? Dari kunir sama madu Pak Terus? Habis saya marut, tadi peras sama air saya torong gitu masukkan dalam mulut biar hangat gitu Itu sapinya kenapa Pak dikasih jamu? Dulunya itu keluar ilu yang sangat banyak gitu Pak Sampai seperti air keluar terus gitu Nah kakinya itu diangkat, diangkat Kayaknya itu sakit kakinya Mulutnya nggak mau makan itu keluar air terus Saya takut langsung kasih itu radian Pak radikan kayak gini memang diberikan tiap sakit hasil? Hingga kini para peternak belum mengetahui jenis penyakit yang dialami oleh sapinya Namun saat sapinya sakit, para peternak sapi di daerah sekitar juga menggunakan metode yang sama Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban Terima kasih telah menonton!